Terima kasih Oke, sebentar lagi saya akan ngobrol-ngobrol sama Richard Tapi saya mau menyapa dulu semua smart listeners dan sahabat sonora yang ada di 21 kota ya Ada di Manado, Makassar, Banjarmasin, Aceh, Balikpapan, Pontianak, Bali, Surabaya, Malang, Solo, Yogyakarta Semarang, Purwokerto, Cirebon, Bandung, Lampung, Bangkap, Palembang, Medan, Pekanbaru, dan of course my lovely city Jakarta Selamat malam semuanya Yang mau nanya-nanya bisa lewat Twitter At Billy Boon At Young On Top Dan juga At Radio Smart FM Dan bisa lewat SMS atau Whatsapp ke nomor Raksis 0838 77 300 376 Nanti yang beruntung bisa dapetin satu buah kacamata merek Siki Persembahan dari OpticSase Nah, Richard Ya Jelasin dulu deh Mocello ini apaan? Nah, jadi kalau Mocello ini Mungkin saya tanya ke Billy dulu nih Biasanya pasti pernah kasih hadiah kan? Atau beli hadiah gitu ke orang Saya lebih senang kalau dikasih hadiah Senang-senangnya dikasih ya? Oh nanti kalau dikasihnya kasih dia Bener-bener kan? Oke, terus ya? Jadi, kalau untuk ketika kita mau kasih hadiah gitu Tapi kita kan pengen kasih hadiah yang unik ya Apalagi kalau ke orang yang misalnya dia udah punya semuanya nih Kadang kan bingung nih Kalau cari item gitu ya Betul Nah, di Mocello itu bisa cari Cari sesuatu yang unik, yang kreatif gitu Untuk dikasih ke orang yang kita mau Contohnya kayak ke orang tua Ke pacar Ke spaus Oke Jadi bisa carinya di Mocello Oke, jadi Mocello ini Kalau dijelasin misalnya Apakah misalnya Kan di luar sana banyak yang e-commerce Terus Fintech Terus Edutech Nah, kalau Mocello ini apa jadinya? Kita kreatif marketplace sih Kreatif marketplace Iya Oke, jadi oke Supaya nggak salah kapra juga gitu ya Berarti smart listeners dan sahabat sonora Kalau mau nyari kado yang unik ke Mocello Yes, betul Mocello.com Ada di aplikasinya sih Oke, ada aplikasinya juga gitu Di iOS dan Android Oke, oke, oke Ini bukan Kalau saya sempat dengar-dengar Di awal-awalnya Apa segala macam Itu bukannya memang Mocello itu Tadinya untuk Kayak misalnya jasa kreatif gitu Iya Itu juga atau gimana? Itu juga ada Oke Tapi sekarang kita lagi Mau fokus ke Yang produk handmade Terus untuk hadiah kreatif Yang hadiah unik kayak gitu Oke Tapi ada jasa kreatif tetap ada juga Oh jasa kreatif tetap ada Tapi sekarang ini lebih fokusnya Dan ke depannya Akan lebih fokusnya Untuk yang tadi tuh ya Untuk ya orang kalau nyari Nyari barang-barang yang unik Gitu ya mungkin gak bisa didapetin di Unicorn-unicorn yang itu gitu ya Atau di mall susah nyarinya Capek jalannya harus ratusan meter gitu ya Ke lantai satu, lantai dua, mall-mall gitu Tinggal ke Mocello.com aja Karena kan di Mocello Biasanya itemnya itu personalized Oke Jadi makanya salah satu fiturnya itu kan Bisa chat langsung sama si penyedia jasa nya ini Oh nice Bisa nanya-nanya langsung Nanya dulu sebelum beli Sebelum transaksi gitu Kasih gambaran dong Barang-barang apa aja yang ada di Mocello Pasti kan luas nih Tapi yang unik-unik Yang keinget sama Richard sendiri apa? Kalau yang aku inget sih Jadi Kalau yang bestseller itu Biasanya bunga Oke Tapi bunga ini kan banyak ya Kalau ngomong flower Apalagi ada satu cerita sih Ada temen yang dia marahan nih Sama pacarnya Oke Ini bukan cerita pribadi kan Ini bukan cerita pribadi Cuman Cuman benarnya ada temen Jadi dia Lagi marahan gitu lah Terus abis itu Dia cari di Mocello Cari bunga nih Karena kan kebetulan Pacarnya ini Tipe love language-nya Ini emang Gift gitu Oke Nah udah gitu dia cari Cari bunga Nah karena bisa chatting dulu Chatting Terus kebetulan Itu kan Dia pengennya malam itu Jadi chattingnya itu siang Terus ngobrol-ngobrol Dia tanya bunganya ada Dia cuma mau beli satu doang Terus akhirnya Sama si penjelajahannya ini Di rangkai Satu Di foto dulu Kirim lewat chat Oke ya udah oke Dibikin ordernya Dan di kirim pake gojek Terus sorenya udah nyampe di kantor And then yaudah malamnya Dia ketemu ya Udah baikan dong ya Harusnya udah baikan ya Oh gak ada jaminan di Moselo gitu ya Dijamin baikan gitu ya Gak ada ya Pengennya gitu ya Oke selain bunga Ada apa lagi Bunga Terus hampers Terus Yang paling unik sih Portrait drawing Oh portrait drawing Dengan berbagai macam style ilustrasi Dan yang amazingnya sih Kadang-kadang kita ngeliat sesuatu Wah nih bagus banget Harganya berapa ya Waktu itu saya juga sempet nebak-nebak gitu Tapi begitu dia daftar di Moselo Ternyata terjangkau sekali harganya Nah kalau barang-barang di Moselo sendiri Yang paling murah bisa berapa Yang paling mahal berapa 50 ribu ada 50 ribu ada Dan ini unik-unik gitu ya Yang paling mahalnya berapa Yang paling mahal Satu jutaan Satu jutaan Oke oke Oh wow Oke Nah mundur jauh ke belakang Kita baru saja ngomongin Moselo nya gitu ya Dulu kuliahnya adalah Design Design Di Binus Di Binus gitu kan Nah terus kemudian setelah itu Apa Pernah kerja gak sih? Pernah dong Dimana? Pertama kerja itu di Thinking Room Grafik Designer Oke itu sebagai Grafik Designer ya Grafik Designer Oke terus kemudian Gak lama disitu Sekitar 3 tahunan Kemudian freelancing Freelance Oke Freelance Habis itu gak lama Dianjak join startup Oke Join startup waktu itu Ada namanya Taste terus Taste terus Habis itu Pindah lagi ke Bound City Dan Ticket.com mungkin ya Oke Waktu itu support ini Jadi di Ticket.com Sebagai co-founder Sebenarnya Dari awal banget Awal Awal banget ya Terus kemudian Di Weekend Inc Kemudian sekarang ini Di Mosello Ini semuanya Dari kuliah Sampai dengan detik ini Semuanya Ada hubungannya dengan Mata kuliah yang diambil Jurusan ya Iya Nah pertanyaannya adalah Dulu waktu ngambil Design Itu udah kebayang Akan seperti hari ini Atau enggak Karena banyak banget Anak muda yang merasa Salah ngambil jurusan Kemudian yaudah Atau permintaan orang tua Disuruh orang tua Kemudian begitu Dia udah Dia udah mulai Apa Dia udah mulai Berkarir Kemudian Dia nyalain orang tua Itu kan bukan kerjaan gue Gue enggak suka Disini Nah sementara Richard Dari awal Ngambilnya Design Sampai detik ini Semuanya Ilmunya kepake Berarti kan Pas banget Dulu gimana Jadi awalnya itu Pas SMA Mau kuliah itu Bener-bener Dulu tuh Informasinya Enggak Seperti sekarang Ya Kok tahun berapa sih kuliahnya Dulu 82 ya Apes Masih muda ya Kalau dulu Enggak kayak sekarang Ya tapi Masih muda Bedanya jauh banget Oh iya Betul Ya waktu itu sih Informasinya enggak seperti sekarang Jadi pas mau kuliah itu Kebetulan Waktu SMA Aku tuh biasa-biasa aja lah Matematika enggak Gambar juga dulu Dibilang bagus juga enggak Tapi Teman-teman bilang Oh oke lah Gitu Tapi kan waktu itu Gambar mau jadi apa Betul Gak jelas Masa mau jadi Yang Seniman Yang kayak gitu Masa depannya gimana Nanti kan Terus Akhirnya Ada teman bilang Coba DKV aja Cat Apa tuh Oh ini dari teman Justru yang Menyarankan Pertama kali Iya Dulu Desain grafis Kan Jadi Itu ngapain Pokoknya Nanti Kamu tuh Gambar-gambar aja Gitu Sound fun Iya Kayaknya Gitu Dari gambar doang Asik kan Iya Asik Terus akhirnya Ya udah cobain Cobain Orang tua Mendukung Lucunya iya Oh lucunya iya Ada kedua orang tua Kalau boleh tahu Mereka apa Mereka ngapain Maksudnya Pak kerjaannya Atau bisnisnya Waktu itu Ayah ini sih Buka toko gitu Oke Buka toko sepatu Oke Kalau ibu Ibu matanggalah Oke Mungkin waktu itu Buka pun mikir Wah ini anakmu Kalau bisa ngedesain Ini lama-lama Kita bikin sepatu Sendiri Desain sendiri Gitu Enggak ya Enggak ya Oke Beda ya Beda Oke Tapi ngedukung ya Ngedukung aja sih Untungnya gitu Ngedukung dengan Sesuatu yang Nggak jelas gitu ya Di mata mereka Betul Hebat loh Beruntung loh Iya beruntung sih Aku juga beruntung sih Oke All right Kita break dulu Abis ini masih ngobrol-ngobrol lagi Bareng Richard Oke Don't go anywhere